hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Galeri Banyu Nah ini saya baru saja sampai di depan sekolahan SMP Negeri Satu Celuring SMPnya Pak Rupa Yoga ini bersama Mas Ano Aldo dan Mas Dehu tadi pagi saya nggak sempat nggak bisa ke sekolahnya ya karena lagi ada urusan dan tadi sekalian potong rambut ya sekalian potong rambut tapi ada urusan langsung ke sini ke sini tadi jam jam 02.00 kayaknya cuma nggak medium karena jam 02.00 parahal nggak keluar dan ini sudah mau tutup-tutup pulang semuanya jadi sebagian murid sudah ada yang sudah keluar tapi untuk anak-anak berbaga kaya belum karena bisa di depan kelas parah itu lagi banyak murid-murid duduk di depan kelasnya kita sepil ini sudah mulai banyak yang jemput anak-anaknya pulang sekolah di depan sekolahan ini di depan sekolah SMP Negeri Satu Celuring sudah ramai mulai dari ujung sana itu sudah banyak orang yang mau jemput anaknya pulang sekolah sampai ujung SMP Negeri Satu tapi untuk pintu gerbangnya masih tutup cuma pintu berbang yang di belakang sudah dibuka dari tadi jadi banyak murid-murid yang sudah keluar duluan lewat pintu belakang nah jadi kita kalau jam sudah tent kita akan lebih mendekat lagi biar nanti bisa fokus video para pelajar pas pulang sekolah ini tadi itu para pelajar katanya pas jam 02.00 sempat ada sesi foto bersama guru di tengah sana di alaman basket kemungkinan untuk bikin kalender ya karena ini sudah hampir mau tahun baru mau pergantian tahun biasanya setiap sekolah-sekolah tuh butuh bersama untuk dibuat di kalendernya masing-masing setiap kelas biasanya butuh bareng-bareng ya nah ini kita mendekat karena sudah jam-jamnya sudah mepet guys wuhuu ini Pak Sugiyono SMP Negeri Satu sudah mau persiapan mau dibuka pintu gerbang utamanya guys dan mau ngatur lalu lintas di pinggir jalan sana biar tidak macet ya untuk mengurangi kemacetan kalau nggak ada yang ngatur nanti saling berebut ya pengen mana cepet-cepetan pengen keluar jadi yang dari sana tuh nggak ada yang berhenti nanti saling berebut nah ini sudah banyak sebagian murid-murid sudah keluar sendiri-sendiri ya nggak gerombolan masih ada satu atau dua orang yang sudah keluar dari sekolah dan bawa tas dan juga ada yang sudah pulang berarti jam-jam terakhir ini nggak ada pelajaran mungkin ya atau pelajarannya sudah habis karena mempersiapkan untuk acara Sabtu minggu itu acara 7 dan 8 katanya mau ada pertemuan ada Pak Menteri atau siapa para bahagia nanti akan nyambut di acara itu katanya akan menampil di acara itu nanti habis acara itu kemungkinan besar para bahagia itu sudah kembali ke Jakarta itu acaranya tanggal 7-8 dan sudah banyak murid yang keluarnya nggak bareng ini saya sudah mendekat tadi di seberang sana ya sekarang karena jamnya sudah mepet kita mendekat ke pintu gerbang sini pas depan pintu gerbang yang di belakang mobilnya para pelajar sudah masuk sudah di sebut di sebut ya mobilnya parel sudah tiba di sekolah kurang tahu yang nyambut siapa Pak Joko Pak Kapanus tapi dilihat dari cara nyepirnya tuh kayaknya Pak Joko ya dilihat dari cara nyepirnya Pak Joko ya beda sama Kapanus nah itu mobilnya para pelajar sudah ready sudah masuk di halaman sekolah jadi habis ini kemungkinan besar para pelajar akan keluarga kita tunggu saja disini sampai nanti detik-detik para pelajar pulang sekolah nah ini kayaknya sudah tetap ya tapi belum ada berdoa biasanya berdoa bersama sebelum pulang ini belum ada berdoa bersama kalau habis berdoa bersama itu langsung jam bel pulang sekolah itu sudah mulai banyak tadi itu masih satu atau dua murid yang keluar ya dan sekarang tuh sudah mulai banyak Nah itu Pak Joko ya nyebut ya pakai topi keren ya nunggu parel disana kita pantau saja dari sini menunggu para pelajar pulang sekolah naikah perangat perangat perangatan Nah Pak Joko kayaknya lagi nyari parel ya, mau masuk ke sekolah, masuk kelas, Pak Joko emang dipanggil sama gurunya ya, tapi gak tau lagi deh, kayaknya nyari ya, mungkin gak punya paket apa Pak Joko, paketannya minta paling, jadi takut, padahal gak bisa hubungin, Pak Joko masuk ya, nyari para pelayukah. Nah itu sudah mulai berdoa bersama, berarti habis ini jam pulang sekolah, jam bareng ya, kalau ini kan masih gak barengan, yang sudah habis duluan pelajarannya itu sudah keluar, tapi ini kalau sudah berdoa itu semua harus sudah pulang ya, sudah habis berarti sekolah. Nah itu Pak Joko kembali lagi, tadi habis kesana mungkin sudah ketemu sama parel, di kode kalau dijemput di halaman sekolah. Nah itu para pelayukah, nah itu parel ya, nah itu parel ya, nah itu parel. Nah itu kita tunggu disini, sampai keluar. Sama Kak Delvia guys, tadi jemputnya sama Kak Delvia ya, sama Kak Delvia. Nah itu Kak Delvia ada di atas, jadi kak Delvia ikut jemput para prayoga, tapi gak langsung pulang ya, kesana. Nah ini apa, oh ke SBU mau dulu mungkin ya, mungkin ke POM dulu, baru langsung diantar pulang guys. Nah itu tadi para pelayukah sudah pulang sekolah, disemput sama Pak Joko dan Kak Delvia ikut. Jadi kita langsung menuju, tapi ke SBU dulu ya, kita langsung menuju ke Sawu guys, untuk meliput nanti pas para prayoga di rumah. Oke guys ya, jadi tadi terima kasih banyak sudah menyimak video ini, sampai selesai kita lanjut lagi nanti di POM Sawu, ikutin terus videonya. Sampai jumpa di channelnya, di channelnya Mas Galiri atau teman-temannya BAS lainnya untuk kegiatan para prayoga hari ini.